Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuraji'u ala maa akhathna nal mubu'at al-mabiyya. Nakhussuha filbahfi anil ismi min haythu ta'arifihi wa aqsamihi wa alamatihi. Thumma nutabbiq hadihil asma, nufassil fil ayatil qur'aniya inda surah al-fil wa surah al-asar insyaAllah. Ibu Yani, kaya faham lukih? Alhamdulillah, minta maafir Ustaz. Amin. Di suci, kaya faham luk. Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah, khair insyaAllah. Bu Feryal ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan untuk kita semuanya selama kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki untuk belajar, belajar apapun itu ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Tentu bukan hanya bahasa Arab saja, Al-Quran, ataupun yang lainnya ilmu fikir. Itu sangat penting sekali. Dan ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu itu berarti, insyaAllah itu ya, itu berarti jalan yang terbaik yang sudah dipilihkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan setiap yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wa al-akhirah. Amin ya Rabbul Alam. Baik. Apa definisi dari isim? Ada yang bisa menjelaskan? Isim adalah Bu Ferial, mahu al-ismu. Nah itu Pak Ustaz. Ternyata susah sekali. Ibu Suci, apa itu isim? Kata yang menunjukkan sesuatu yang tidak terikat oleh waktu. Kata betah. Kata yang menunjukkan sesuatu dan tidak terikat dengan waktu. Betul ya. Jadi, Ma yadullu ala maknan tidadihi gherumokhtarinin bizzaman. Jadi, sesuatu yang memiliki makna pada zatnya itu sendiri. Dan dia tidak ada berkaitan dengan waktu. Waktu itu kan ada tiga ya. Waktu kemarin, sekarang, dan besok. Jadi kalau kata benda, biasa isim itu kan diartikan dengan mudahnya kata benda ya. Isim, kata benda. Benda itu tidak ada kaitannya dengan waktu kemarin, waktu sekarang, ataupun waktu besok. Artinya ya seperti itulah. Benda. Meja ya meja. Tidak ada meja kemarin, meja sekarang, meja akan datang. Beda dengan bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Dengan kata kerja. Kata kerja itu kan dibagi tiga. Waktunya kan. Kemarin telah dikerjakan, sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Tapi kalau meja tidak ada. telah meja, sedang meja, ataupun akan meja, nah itu maksudnya, kata benda yang tidak ada berkaitan dengan waktu. Maksudnya seperti itu. Jadi kapanpun bisa dipakai. Tidak perlu menentukan waktunya. Waktunya. Apakah sekarang, atau sudah, atau akan datang. Tidak perlu. Karena tidak ada kaitannya. Bebas saja dipakai. Dan apa alamatul ismi? Apa saja tanda-tanda isim? Tanda-tanda isim. Cara mengetahui sesuatu itu isim, itu ada dua ya. Ada dua. Yang pertama adalah, bima'rifati makna. Dengan cara mengetahui artinya. Dari segi artinya, kalau kita sudah paham gitu kan, misalkan kursiyun itu kursi. Kursi itu berarti kata benda. Enggak mungkin dia kata kerja. Berarti, itu dari segi maknanya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, membaca, misalkan gitu ya. Nah, belum tahu artinya. Tetapi kita harus mengetahui, apakah mana fiilnya, mana isimnya. Maka, dengan cara yang kedua adalah, mengetahui tanda-tandanya. Diberikan tanda-tanda isim. Agar lebih mudah kita untuk mengidentifikasi, apakah ini isim, apakah fiil. Ataukah huruf yang ma'ani. Apa saja tanda-tandanya isim? Sebagai pengenal isim itu, apa saja tanda-tandanya, ID card-nya? ID card isim itu apa saja? Yang pertama apa? Olamatul ismi. Bu Yani, apa tanda-tanda isim, yang bisa kita, untuk mengenal itu adalah isim. Dengan cara apa? Tandanya apa? Berawalan Al, berakhiran Un. Boma Cain. Naam. Berawalan Al ya. Kemudian berakhiran Tanwin. Ya, betul. Kemudian, apa ada Mudof? Mudof ya. Idofah. Betul. Ada Idofah. Apalagi, Ibu Ferial. Ada Al di Jepang, ada Tanwin di belakang. Kemudian ada Idofah. Apa lagi? Berawalan Mamimu. Mamimu. Ya, betul. Itu, walaupun kemarin tidak kita bahas ya. Mamimu itu adalah, nanti masuknya ke isim mustad. Ke isim mustad. Artinya isim jadian. Isim yang sudah terbentuk dari kata asalnya. Kata asalnya kan dari kata kerja ya. Misalkan, sajada. Kata kerja, sajada. Sajada, ya sejudu. Artinya bersujud. Ma, berarti adalah isim makan. Isim makan. Masjidun. Kemudian, Mi. Mi itu isim tempat, atau isim alat. Misjat. Miftah. Miftahun. Itu kan kunci ya. Alat untuk membuka. Mu. Mu itu bisa menjadi isim fa'il. Misalkan muslimun. Itu dari isim fa'il, dari isim fi'il, aslama yuslimu. Muslim. Itu bisa seperti itu. Itu Mamimu, betul ya. Jadi, ada tambahan tuh. Referensi lagi. Mamimu. Ada Mamimu. Bukan Mamiku. Apa lagi? Ustadz, tadi kan dikatakan mudof itu ya. Kata majemuk. Iya. Kalau itu apakah sama dengan diawali awamilul ismi? Jir. Beda. Beda. Jadi, majrur itu ada dua. Majrur, bilhaf, atau majrur, bilidhofa. Oh, jir majrur dan... Sama, majrur dia. Sama-sama majrur. Sama majrur, tetapi ada majrur bilharaf, ada majrur bilidhofa. Majrur bilharaf itu kan yang fi'il, min itu ya. Tapi kalau idhofa kan bukan dengan huruf itu, tapi dengan isim. Dengan isim di depannya. Iya, di depannya. Betul. Maka menjadi idhofa. Jadi, majrurun bilidhofa. Tapi kalau dengan huruf, majrurun bilharf jar. Bisa dua itu. Bisa juga isim itu dengan ditambahkan ataupun ada harfunnida ya di awal. Harfunnida. Iya. Wahaya. Iya. Muhammadu. Bisa. Berarti isim. Setelahnya adalah isim. Oh iya. Terus isim kana. Ina. Bisa masuk? Kana ina. Kana. Muhammadun. Kalau itu nanti masuknya ke ya Arab ya. Oh iya Arab. Enggak masuk ciri-ciri. Tidak. Kita nanti masuknya menentukan yang sebagai apa marfo ya kan. Sebagai marfo itu. Isim kana. Gitu ya. Amutada. Iya kan. Nah itu termasuk nanti yang harokannya marfo. Ada yang mansub. Ada yang majizum. Nah itu maksudnya disitu nanti. Tapi secara mendasar untuk ala matul ismi yaitu tadi. Ada didahulir dengan huruf jar atau juga dengan idol. Ibofah. Majurur artinya majurur. Jadi yang bisa dimajururkan itulah isim. Karena VL tidak bisa dimajururkan. Itu. VL hanya bisa tiga kan. Bisa marfo. Bisa mansub. Bisa majizum. Bisa majizum. Tapi tidak bisa majurur. Kenapa? Karena majurur itu adalah isim tanda khusus untuk isim. Majurur. Tanda khusus untuk isim. Baik. Nah kemarin kita sudah pelajar pembagian isim dari segi nakiroh dan ma'rifah. Dari makna umum dan makna khusus. Ya kan? Makna umum itu adalah yang cirinya di depannya tidak ada alif lam dan diakhiri dengan tanwin. Itu makna umumnya. Atau tanda umum dari nakiroh yang bermakna umum adalah diakhiri dengan tanwin tanpa ada alif lam di depan. Kitabun. Itu masih umum ya. Nah kemarin kita sudah bahas itu juga tanda-tanda yang menjadi ma'rifah. Ada alif lam di depan. Ya kan? Ada apa lagi tuh? Kemarin bisa dengan ibofa isim alam isim bomir gitu ya isim isyarah isim musul itu semuanya adalah termasuk kategori isim atau kata benda yang bermakna khusus definitif gitu ya yang sudah memberikan makna khusus Nah sehingga kita coba praktekan fokusnya kepada isim tersebut ya mungkin ada tanda-tandanya disitu dalam surah al-fil dalam surah al-fil Mungkin kita baca bareng-bareng ya surah al-fil ini semudahan bisa bernilai ibadah untuk kita semuanya silahkan bisa dibuka mikrofonnya Ibu Cuci Ibu Yeni Ibu Cuci kemudian kemudian